Kita menyaksikan bahwa kemajuan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi itu berkembang amat pesat. Karena itu Indonesia tidak boleh ketinggalan. Dan gagasan kita adalah satu, peningkatan kualitas manusia dan inovasi di sektor teknologi informasi dengan cara pairing. Berpasangan mendatangkan pakar untuk bisa melakukan alih teknologi bersama-sama. Yang kedua, memprioritaskan investasi yang masuk dalam bentuk investasi padat karya yang didukung dengan perbaikan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Ini akan memberikan lowongan kerja untuk masyarakat lokal. Dan ada tiga aspek fundamental, yaitu akses, kecepatan, keamanan. Yang ini menjadi prioritas. Sehingga dengan cara seperti itu, ketika kita mengundang untuk melakukan investasi, kita akan bisa menyiapkan infrastrukturnya. Hal yang tidak kalah penting terkait dengan pembangunan ini adalah perlindungan atas hak intelektual yang nanti akan terkait dengan industri manufaktur yang terkait di sini. Kami memandang investasi padat modal yang seperti ini padat karya akan memungkinkan Indonesia untuk lompat lebih cepat. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Masih ada 33 detik? Cukup di sini. Baik.